Intro Santo Pilipus Neri pengaku iman Riwayat hidup Pilipus ini mengembirakan Karena sifat dan kepribadiannya yang menarik Pipo Buono yang berarti Pipo yang baik Adalah nama panggilan Pilipus semasa kecil Ia lahir di Florence dari sebuah keluarga notaris Ia mendapat pendidikan yang baik terutama dalam sastra latin Pada 1534 ia tiba di Roma Ia bermaksud melanjutkan perjalanannya ke India Tetapi Allah memilihnya menjadi rasul kota abadi itu Pilipus yang pada waktu itu masih bersetatus awam Memberikan pengajaran kepada beberapa orang anak Untuk memperoleh sedikit iaya hidup Karyanya ini membuat banyak orang mengenal dia Terutama di kalangan orang-orang muda Ia mengundang banyak pemuda ke rumahnya Di sana mereka berdiskusi Menyanyi Berdoa Dan kadang-kadang berlatih pidato singkat Mengenai suatu pokok masalah tertentu Pada mulanya tidak terlintas keinginan Untuk membentuk suatu perkumpulan tetap Namun Kemudian mereka berkeputusan Untuk membentuk suatu perkumpulan Di bawah perlindungan suci Bunda Maria Mereka hidup bersama dalam satu rumah Tanpa meikralkan kaul-kaul Setelah Filipus Neri ditabiskan menjadi imam Pada 1551 Perkumpulan ini berkembang meluas ke seluruh kota Roma Filipus terus meningkatkan pelayanan kepada pemuda-pemuda itu Kini ia menuntut agar para muridnya Benar-benar menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan Ia tidak mengharapkan banyak dari para muridnya Kecuali keterarahan hati hanya kepada Tuhan Meskipun demikian Perkumpulannya tidak terlalu keras Filipus Neri bukanlah seorang pemulih ketertiban Bukan juga seorang teolog kenamaan Atau seorang politikus Ia hanya orang biasa Tetapi hidupnya merupakan rentetan mujizat yang tiada henti Tidaklah jarang ia mengalami ekstasi Ia dapat membaca suasana batin orang lain Dan mengenal rahasia-rahasia pribadi orang Ia dapat meramalkan masa depan seseorang Dan apa yang akan terjadi atas dirinya Untuk menyembuhkan seseorang dari sakit Cukuplah ia menyentuh orang itu Demikian juga semua orang yang gelisah Dan susah hati Karena berbagai masalah Beliau tetap riang, gembira, jujur, ramah pada setiap orang Ia memberikan semangat dan harapan kepada orang-orang di sekelilingnya Dengan kepercayaan, cinta kasih, dan kegembiraan Sehingga banyak orang terhibur Setiap hari tempat pengakuannya dikerumuni oleh banyak orang Bahkan kardinal-kardinal pun datang meminta nasihat dan bimbingannya Ia diduluki pelopor anti-reformasi Pada 26 Mei 1595 Pilipus meninggal dunia dalam usia 80 tahun Ia dihormati gereja sebagai rasul kota Roma Terima kasih telah menonton!